Beda orang baik dan orang yang terlihat baik. Hmm, menarik. Walter White adalah protagonis di film Breaking Bad. Tapi bukan berarti Walter sepenuhnya orang baik. Begitu juga Jesse Pinkman. Meski terkesan pang dan berandalan, bukan berarti dia sepenuhnya orang jahat. Secara moral. Well, video ini adalah tentang breakdown Breaking Bad. Sesuai janji yang pernah gue katakan di akhir season alur film Breaking Bad, yaitu gue akan mengulas keunikan dari masing-masing karakter. Momen-momen penting atau yang membingungkan. Semuanya akan kita bedah. Dan di video kali ini, gue akan menjelaskan tentang karakter aktor utama kita, yaitu Walter White aka Heisenberg. Di awal season 1, kita diperlihatkan tentang kehidupan Walter sebagai family man. Waktu-waktu dihabiskan hanya untuk bekerja dan bersama keluarga. Cycle hidupnya gitu-gitu aja. Bangun, sarapan, ngajar, pulang, dan tidur lagi. Begitu seterusnya. Meski bergelar ilmuwan kimia, Walter nggak malu untuk mengambil kerjaan sampingan di pencucian mobil. Semua dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi berlatar belakang dengan pendidikan tinggi, nggak membuat Walter dipandang hebat dalam kehidupan sosialnya. Walter lebih terlihat seperti pecundang. Bahkan iparnya sendiri yang bernama Hank Schrader, nggak segan untuk ngebully-nya di depan anak dan istrinya. Tapi meski begitu, Walter nggak pernah komplain, dan dia cenderung diam dan nerima aja. Sejauh momen ini, Walter sepenuhnya adalah orang baik secara moral maupun hukum. Hingga suatu hari, Walter jatuh pingsan. Dokter mendiagnosa bahwa Walter memiliki kanker paru-paru. Meski dengan bantuan kemo, hidupnya nggak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Ini tentu adalah masalah besar. Jangankan untuk biaya kemo. Walter bahkan nggak bisa membayangkan gimana nasib keluarganya kalau dia meninggal. Mengingat dia adalah satu-satunya sumber ekonomi mereka. Di tengah momen ini, iparnya Hank yang adalah seorang polisi meminta Walter untuk ikut bersamanya dalam penggeledahan laboratorium narkoba. Dan disinilah Walter mengetahui bahwa narkotika berjenis med hanya terbuat dari kemikal sederhana. Walter juga menyaksikan seorang dari mereka kabur melalui jendela. Dan ternyata, orang itu adalah mantan muridnya di sekolah. Langsung di malam harinya, Walter mendatangi mantan muridnya itu. Dia bernama Jesse Pinkman. Walter mengajaknya berpartner. Atau tidak, dia akan melaporkan Jesse ke polisi. Ya, ini mengagetkan. Sekelas ilmuwan yang nggak pernah aneh-aneh ingin berbisnis ilegal. Tapi meski begitu, Walter menegaskan bahwa mereka nggak akan melakukan hal kriminal. Mereka hanya berjualan dan menghasilkan uang. Hanya itu. Singkat cerita, bisnis pun dimulai dari sebuah mobil RV. Jesse sangat menyukai produk yang diciptakan Walter. Baginya itu adalah med dengan tingkat kristal tertinggi yang pernah dia lihat. Meski kini bersentuhan dengan dunia kriminal, Walter masih terbilang orang baik secara moral nih, teman-teman. Hingga di suatu momen, mereka terpaksa menyekap dua orang yang sangat mengancam. Dua orang ini terkenal dengan pembunuh sadis. Jika mereka nggak dihabisi, maka posisi Walter dan Jesse akan sangat berbahaya. Ini adalah momen yang sangat berat bagi mereka berdua. Membunuh bukanlah pilihan yang ada di list mereka. Karena mereka bukanlah kriminal. Berhari-hari mereka habiskan dalam kefrustasian. Moral Walter yang tinggi sempat dimanfaatkan oleh tawanannya. Sebelum akhirnya, Walter menyadari bodi tengah dijebak. Sehingga terpaksa... Ini untuk pertama kalinya Walter membunuh. Dengan tanda kutip sebagai upaya penyelamatan diri. Meski dengan alasan ini, penyesalan terasa begitu berat. Di sini kita bisa menilai, Walter melakukan semua itu semata bukan karena keinginannya. Dia udah berusaha berbuat baik. Tapi tawanan malah ingin menjebaknya. Jadi bisa dikatakan, semua yang Walter lakukan hanyalah sebagai bentuk perlindungan diri. Untuknya dan juga untuk keamanan keluarganya. Singkat cerita, bisnis kembali berjalan. Semua fine. Hingga di akhir season 1, Walter meminta Jesse untuk meningkatkan penjualan. Walter melihat bahwa mereka bukan lagi pengedar jalanan. Sehingga mereka harus mencari distributor yang lebih profesional. Permintaan ini pun membawa Jesse pada seorang gangster kota yang bernama Tuko Salamangka. Reaksi pertama Tuko adalah sok saat melihat kualitas produk yang dibawa Jesse. Tapi ini bukanlah bentuk penerimaan. Jesse dihajar dan dirampok. Karena bagi Tuko, menjual med di wilayahnya adalah bentuk persaingan. Kabar buruk ini pun sampai ke Walter. Ini bertepatan dengan kondisi kankernya yang kian memburuk. Jadi nothing to lose sebagai Walter. Hingga keesokan harinya, dengan tampilan baru Walter mendatangi markas Tuko. Gak seperti Jesse yang ketakutan, Walter disini to the point. Meminta haknya dengan tirugi atas Jesse Pinkman. Merasa permintanya gak disanggupi, Walter mengambil salah satu med yang ternyata adalah kemikal peledak yang seketika membuat semua orang ketakutan. Keberhasilan ini pun menghasilkan karakter baru pada Walter yang dia namakan dengan Heisenberg. Perubahan karakter ini meninggalkan sisi pecundang dari seorang Walter White. Tapi sejauh momen ini, Walter tetaplah orang baik secara moral. Hanya aja sekarang dia lebih berani. Dan bukan lagi guru culun yang kita kenal. Sering berjalannya waktu, keagresifan Walter mulai dirasakan oleh Jesse. Dia kini mulai banyak mengatur secara sepihak. Tapi Jesse disini memahami, bahwa Walter hanya butuh 737 ribu dolar untuk ditinggalkan pada keluarganya. Dan setelah itu, dia akan ninggalin dunia ini dengan tenang. Jadi yaudahlah. Tapi sialnya, gak butuh waktu lama aksi mereka tercium oleh D.E. Dengan sinario yang rumit, Walter dengan sengaja menumbalkan Jesse untuk ditangkap oleh D.E. Rencana mereka berhasil. Jesse dinyatakan gak bersalah. Tapi yang jadi masalah, semua uang bagian Jesse ditahan oleh D.E. Kini dia gak punya apapun. Bahkan untuk tidur malam ini, Jesse gak tahu harus gimana. Rumahnya kini telah ditarik oleh orang tuanya. Karena Jesse ketahuan mendirikan lab narkoba di rumah. Dan ini ide siapa? Siapa lagi kalau bukan Walter? Dengan penuh kefrustasian, Jesse mengadu kepada Walter. Dia meminjam sebagian uangnya. Tapi jawaban Walter, dia sama sekali gak peduli dengan keadaan Jesse. Disinilah, satu sisi lain Walter White terlihat. Ego dan sifat ingin menang sendirinya mulai terlihat sejak momen ini. Hubungan dengan Jesse gak pernah lagi seperti sebelumnya. Semua penuh dengan ketegangan. Walter gak pernah mau disalahkan. Dengan rangkaian kata-katanya, dia dapat dengan mudah memutarbalikan keadaan. Sehingga pada akhirnya, Jesse tetap disalahkan dalam situasi apapun. Sejauh momen ini, kebanyakan penonton Breaking Bad masih akan melihat Walter sebagai orang baik. Karena banyak alasan untuk mendukung ini. Terlebih lagi, Walter melakukan semua ini bukanlah untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya. Meskipun harus menumbalkan Jesse pada banyak hal. Hingga sampailah kita pada satu momen yang paling berbekas pada Jesse Pinkman, yaitu tentang Jen, seorang wanita yang begitu dicintai oleh Jesse. Walter melihat hubungan mereka dapat merusak konsentrasi Jesse pada pekerjaan. Hingga di suatu momen, Walter menemukan Jen dan Jesse yang terkapar setelah menggunakan heroin. Di waktu yang tepat, Jen tersedak di momen ini. Walter memahami persis cara menangani situasi ini. Tapi selangkah sebelum dia melakukannya, Walter berhenti dan membiarkan Jen mati tersedak. Momen ini adalah awal mimpi buruk bagi Jesse Pinkman. Stres, depresi hebat menghantam Jesse bertubi-tubi. Disinilah Walter mengambil peran. Dia berlaku seakan gak tahu apa-apa. Dia berlaku selayaknya ayah yang baik pada Jesse, memberikan perhatian selama terapis Jesse. Yang singkat cerita, ini berhasil membuat Jesse kembali menghormatinya. Gak lama setelah itu, Skylar, istri dari Walter White, mengetahui bahwa suaminya adalah peracek narkoba. Proses memasak pun terhenti karena hal ini. Walter mengaku pensiun. Selain karena alasan keluarga, duitnya juga udah banyak juga. Tapi hal yang sama gak dirasakan oleh Jesse. Dia butuh uang untuk hidup. Berhari-hari hingga berminggu-minggu, dia mencoba menghubungi Walter. Tapi gak ada jawaban. Dan terpaksalah, Jesse memasak seorang diri. Menggunakan pengetahuan yang dia dapat dari Walter selama ini, Jesse surprisingly mampu menciptakan Matt dengan kualitas se-level Heisenberg. Aktivitas ini pun akhirnya diketahui oleh Walter. Dia marah pada Jesse, karena telah lancang menggunakan formulanya. Jesse masih santai di sini, teman-teman. Dia mencoba menjelaskan. Dia juga gak mengaku bahwa Matt itu adalah ciptaannya. Dan dia menghormati Walter. Jesse akan tetap membagi persenan padanya. Meski sekalipun Walter memilih pensiun. Tapi jawaban Walter... Ya, dia marah untuk alasan yang gak rasional. Dia marah karena Jesse mampu menciptakan produk yang mirip dengan yang dia lakukan. Sekalipun Jesse gak pernah nge-claim, Walter gak terima. Di sini dia ngata-ngatain kalau Jesse sebenarnya gak bisa apa-apa. Produk yang dia buat juga cacat. Meski sebenarnya, Jesse membuat Matt dengan kualitas yang mirip dengannya. Pada intinya, Walter gak mau aja tersaingi. Dia mengklaim bahwa formulanya gak boleh digunakan. Dan dia gak peduli Jesse punya uang ataupun tidak. Di momen inilah, satu sisi gelap Walter kembali terlihat. Yaitu, Narsistik Personality Disorder. Ya, Walter memiliki sifat narsistik. Dia merasa dirinya lebih hebat, bahkan lebih penting daripada siapapun. Dia juga haus akan puji anda pengakuan. Dan yang terburuk, dia gak peduli pada perasaan orang lain. Sifat yang sama juga dapat kita lihat pada season 2 episode 10. Yang dimana Walter marah hanya karena Hank lebih dihormati daripada dirinya. Kemudian sikap narsistik ini juga terlihat pada season 4 episode 6. Disini Skylar dengan humble meminta Walter untuk berhati-hati. Karena dia berurusan dengan para kriminal. Tapi jawaban Walter... Sejauh momen ini, Walter telah memperlihatkan sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia bukan benar-benar orang baik. Tapi, tapi, tapi... Dia kan ngelakuinya buat keluarga. Hmm... Nanti kita akan sampai ke sana. Singkat cerita, gak jauh sejak momen terakhir, Walter bergabung dengan seorang pengusaha yang memberikannya super lab. Iya, dan salah satu alasannya untuk kembali memasak yaitu untuk menunjukkan kepada Jesse tentang Who is the Boss? Untuk menunjukkan seakan-akan, Eh, gue yang berkuasa dan gue gak butuh lo. Padahal, esensi awalnya mereka itu adalah mitra 50-50. Semua setara gak ada yang lebih dominan, dan gak ada yang kurang. Bagaimanapun, Walter dan Jesse telah membangun histori kriminal yang panjang. Mereka sama-sama menyimpan rahasia satu sama lain. Sehingga pilihan Walter untuk meninggalkan Jesse adalah keputusan yang sangat berbahaya. Walter menyadari, bahwa Jesse bisa aja buka mulut dan membongkar semua organisasi narkobanya. Mengingat, Jesse kini udah gak punya apa-apa dan siapa-siapa. Jadi nothing to lose buat Jesse. Dengan pertimbangan ini, Walter kembali mendekati Jesse. Dengan tipu daya dan lip service yang manis, Walter akhirnya kembali mendapatkan hati Jesse. Dari sini kita dapat melihat gambaran. Gak ada yang pure dari Walter White, kecuali uang dan kekuasaan. Hal ini berbeda dengan Jesse. Bagi Jesse, uang bukanlah segalanya, melainkan loyalitas. Ini terlihat pada momen awal bisnis mereka. Jesse diminta untuk menjual lebih, sehingga dia terpaksa meminta sahabatnya berjualan di luar wilayah mereka. Ini menyebabkan seorang sahabatnya tertembak dan meninggal dunia. Dan begitu Jesse mengetahui pelakunya, dia bahkan gak sedikit pun takut untuk menghadapi para gangster itu. Situasi ini membahayakan bagi Jesse. Tapi Walter tahu kalau dia masih membutuhkan anak ini. Momen yang tepat, Walter tahu cara memanfaatkan situasi dengan baik. Yah, dua gangster itu dia bunuh tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ini momen pertama kalinya Walter terlihat berdarah dingin. Bahkan Jesse sendiri ketakutan menyaksikan momen ini. Dari sinilah, Walter White yang dulu gak lagi berada di sana. Personalitinya udah di-takeover sepenuhnya oleh Heisenberg. Setiap action kini gak lagi ada pertimbangan moral. Seperti yang terjadi di episode akhir season 3, orang Gustavo yang bernama Gale dianggap telah berhasil mengambil formula Walter. Jadi Gustavo sang pengusaha gak lagi membutuhkan Walter. Dan mereka pun merencanakan untuk mengesekusinya. Ternyata, Walter telah satu langkah di depan. Dia segera meminta Jesse untuk membunuh Gale sebelum dia dieksekusi. Karena kalau Gale mati, perannya akan tetap dibutuhkan. Disinilah, Walter kembali menumbalkan Jesse nih teman-teman. Dia mengungkit jasanya saat mengelamatkan Jesse malam itu. Situasi yang hektik plus kata-kata manipulatif berhasil merusak pikiran Jesse. Hingga akhirnya... Hai. Kau gak perlu melakukan ini. Yah, dengan air mata yang berlinang, Jesse ngebunuh Gale atas Walter. Untuk pertama kalinya, Jesse ngebunuh orang tanpa alasan. Ngebunuh orang yang sama sekali gak ada urusan dengannya. Ngebunuh orang yang secara personaliti mengagumi mereka berdua sebagai pracik yang hebat. Semua ini terjadi hanya karena Walter aka Heisenberg. Dari momen ini, kita kembali menemukan satu sisi gelap Walter White, dia itu manipulatif. Walter mampu membalikan fakta, merusak pikiran orang, dan rela melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Sekalipun itu, mengorbankan orang lain. Selain mengungkap sisi gelap Walter, kita di sini juga melihat sisi terang dari Jesse. Membunuh Gale adalah dosa terbesar yang pernah dia lakukan. Depresi yang dia rasakan benar-benar membunuhnya dari dalam. Jesse kehilangan semangat hidupnya. Materi gak lagi berarti baginya. Ini seperti hidup, tapi jiwanya telah meninggalkan Jesse. Di sinilah kita mengetahui, Jesse adalah pribadi yang penyayang. Mudah kasih, damai, dan loyal. Kita hanya sering tertipu oleh sikapnya yang berandalan, sehingga membuatnya terkesan seperti orang jahat. Sejak dari penembakan Gale, Jesse benar-benar telah kehilangan kepercayaan pada Walter. Dia benar-benar dimanfaatkan tanpa belas kasihan. Melalui situasi yang kompleks, momen ini dimanfaatkan oleh Gustavo, sang pengusaha untuk menarik Jesse dan menyingkirkan Walter. Gustavo adalah pengusaha yang pintar. Dari awal berbisnis dengan Walter, dia telah mengetahui sikap bossy yang dimiliki Walter. Orangnya susah diatur, liar, dan berbahaya. Menggunakan seribu cara, Gustavo akhirnya berhasil mendapatkan Jesse. Tapi hebatnya, meski telah diperangkap dalam kegelapan, Jesse masih aja ngebela Walter nih teman-teman. Dia nyanggupin permintaan Gustavo, tapi dengan catatan, Walter gak boleh diapa-apain. Disini loyalitas Jesse benar-benar terlihat. Bayangin aja, dimanfaatin ditipu semikian rupa, tapi masih aja mikirin keselamatan Walter. Berselang beberapa lama setelah itu, Walter akhirnya menyadari Gustavo telah berusaha mengambil Jesse darinya. Disinilah Walter kembali bertindak. Dia ngeracunin anak dari kekasih Jesse. Bayangin berapa kejam orang ini. Karena Walter tahu Jesse itu sayang banget sama anak kecil. Tapi yang terjadi... Cerita berubah hanya dalam hitungan detik. Ini adalah manipulasi terbesar yang pernah Walter lakukan. Dengan tipulasi rumitnya, dia berhasil mengkambing hitamkan Gustavo nih teman-teman. Secara gak langsung, kini Jesse telah berpihak padanya. Dengan bantuan Jesse, Walter kini lebih mudah untuk menyingkirkan Gustavo Fring. Dari sini beberapa sinario pembunuhan pun dilakukan. Namun semuanya gagal. Hingga akhirnya, dengan bantuan Jesse, Walter berhasil membunuh Gustavo Fring. Setelah melakukan semua ini, Jesse menyadari, ternyata anak dari kekasihnya bukan keracunan Risin. Jadi disimpulkan, Gustavo bukanlah orang dibalik semua ini. Jadi Jesse ngebunuh orang yang gak bersalah. Dan apa tanggapan Walter? Tanpa jaringan Gustavo, mustahil bisnis bisa berjalan. Maka dari itu, Walter membutuhkan mantan orang-orang Gustavo. Salah satu diantaranya adalah seorang senior yang bernama Mike. Berbeda dengan Jesse, Mike mengetahui sifat Walter sejak awal. Jadi meskipun dihadapkan dengan pilihan sulit, Mike tetap mengatakan, Tapi perlu diingat, Walter adalah jenius di level berbeda. Orang ini trickful, tenang dan sangat lihai dalam hal apapun. Meskipun Mike tahu bahwa Walter berbahaya, tapi Walter tahu cara bernegosiasi yang tak bisa ditolak. Singkat cerita, bisnis pun kembali berjalan. Tapi dalam sebuah organisasi, bos itu hanya satu orang. Yang pasti, Mike gak akan mau berada di bawah Walter. Dan sebaliknya, apalagi Walter, egonya mendominasi selama kerjasama ini berlangsung. Yang jadi masalah adalah tentang biaya operasional. Tapi sebenarnya, ini bukanlah tentang uang, tapi tentang dominasi. Walter gak mau aja Mike lebih banyak mengatur dalam kerjasama ini. Karena pada akhirnya, bos cuma boleh ada satu. You're welcome. What? Yah, Walter membunuh Mike secara cuma-cuma. Dia melakukan ini hanya untuk memberi makan egonya. Yes, egonya. Karena beberapa detik setelahnya, Walter segera menyesali perbuatannya. Tanpa sosok Mike, logistik gak akan berjalan. Keamanan gak akan terjamin. Dan ngebunuh Mike, adalah keputusan terbodoh yang pernah Walter ambil. Jadi kita simpulkan, ini adalah sisi gelap terbesar yang dimiliki Walter White. Yaitu, Ego. Sebenarnya, menih-menih Ego Walter ini udah terlihat sejak season pertama. Saat dia menolak tawaran terapis kanker dari Elliot, rekan kerjanya dulu. Meski hidup serba kekurangan, tapi Walter menolak bantuan hanya karena egonya. Dalam kepala Walter, semua hal adalah kompetisi. Menerima bantuan dari orang selevelnya adalah suatu bentuk kekalahan baginya. Itulah, Ego dari Walter White. Apakah sisi gelap dari Walter hanya cukup sampai di sana aja? No. Berikut adalah beberapa momen yang menjadikan Walter completely devil. Yang pertama adalah momen pencurian metalman dari kereta. Jesse saat itu berada di bawah kereta persis. Tapi demi mendapatkan metalman yang lebih banyak, Walter secara sadar rela mengorbankan hidup Jesse. Yang kedua adalah keputusan Walter merekrut Todd. Todd membunuh seorang anak kecil yang gak bersalah. Yang dimana Walter hanya memaklumi hal itu. Yang ketiga adalah saat Walter mengatakan secara belak-belakan bahwa Jesse adalah orang yang gak berguna. Gak ada yang menyayanginya. Dan dia gak memiliki siapapun di dunia ini. Ini diucapkan setelah Walter sepenuhnya memanfaatkannya. Beberapa momen ini cukup mengungkap bahwa Walter adalah orang yang sangat kejam. Hebatnya, gak banyak orang yang menyadari ini. Dan masih banyak orang yang menganggap Walter adalah orang baik. Apakah ini belum cukup? Oke, kita akan masuk pada momen ultimatum. Keliharaan sifat Jesse mulai dianggap membahayakan bagi Walter. Dan Walter selama ini hanya mentolerasi Jesse. Tapi tidak untuk kali ini. Di episode Ozymandias, Walter akhirnya memutuskan untuk membunuh Jesse. Untungnya eksekusi ini dibatalkan karena satu dan lain hal. Hingga pada akhirnya, Jesse berakhir menjadi budak orang-orang Todd. Dan yang lebih menyedihkan, Todd membunuh satu-satunya orang yang menyayangi Jesse. Yaitu kekasihnya Andrea. Semua ini gak akan terjadi apabila Walter gak merekrut Todd. Semua ini gak akan terjadi apabila Walter gak meracuni Brock. Semua masalah ini berakar pada aktor utama kita. Siapa lagi kalau bukan? Walter White. Sejauh momen ini, semua telah hancur berantakan. Hubungan Walter dan keluarga kacau balau. Iparnya Hank terbunuh. Bisnis hancur. Semua uang menghilang. Dan Walter pun berakhir menjadi burunan besar. Apakah sejauh ini masih ada yang percaya kalau Walter bekerja untuk keluarga? Hah, mari kita dengar sendiri. Skyler. I did it for me. I was... I was alive. Yes. Walter akhirnya mengakui bahwa dia melakukan semua ini untuk dirinya sendiri. Dia mengaku senang melakukan kejahatan ini. Dan ini adalah keahliannya. Dia merasa hidup saat melakukan ini. Lebih hidup daripada 50 tahun hidupnya sebelumnya. Jadi disimpulkan, Walter sebenarnya gak benar-benar peduli pada keluarganya. Dia hanya menjadikan mereka sebagai objek. Sebagai alasan. Yang dia lakukan hanyalah bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Dengan dia noksa hidupnya yang tersisa 2 tahun, Walter mengeksplore sisi lain dari hidupnya. Yang surprise-nya, sisi lain dari Walter White adalah Heisenberg. Alter ego yang memiliki penghancur dalam segala aspek. Di akhir episode, Walter berhasil balas dendam dengan membunuh kelompok Jack. Dan dia tahu, dia telah menghancurkan hidup remaja Jesse seutuhnya. Maka dari itu, dia menyerahkan diri dan memberikan pistolnya kepada Jesse. Tapi Jesse tetaplah anak remaja dengan kenakalan seusianya. Dia gak sekejam Walter. Di akhir cerita, mereka berpisah. Jesse hancur secara mental dan fisik. Sedangkan Walter memilih mengakhiri semuanya di dalam lab. Tempat di mana dia berasal. Oke, dari cerita ini kalian bisa melihat perbedaan orang baik dan orang yang terlihat baik. Gak bisa dipungkiri. Jesse bukanlah orang jahat. Sedangkan Walter lebih jahat daripada yang kita pikirkan. Walter memiliki karakter yang kompleks. Alter egonya sebagai Heisenberg benar-benar jahat dan kejam. Dan semua ini didukung dengan kepintarannya dalam kimia. Kepintarannya dalam merakaih kata-kata dan membuat alasan. Ini menjadikannya ultimatum killer. Heisenberg itu bisa disebut iblis di dalam tubuh manusia. Karena kalau kita lihat lagi, Walter itu sebenarnya gak pernah baik teman-teman. Tapi dulunya dia kan orang baik. Yes, betul. Dia bahkan orang yang sangat family man juga. Tapi, bukan berarti sifat-sifat jahat gak ada dalam dirinya. Sifat itu selalu ada. Dan keluar saat dia diberikan kekuasaan. Uang telah menjadi media untuk menunjukkan sifat-sifatnya yang sebenarnya manipulatif, narsistik, greedy, egois, dan kejam adalah sifat-sifat yang selalu ada dalam Walter White. Tapi selama 50 tahun, sifat itu terpendam di dalam dirinya. Karena dia gak punya kuasa untuk mengeluarkannya. Jadi, kalau kalian merasa memiliki sifat-sifat dark triad seperti ini, pertimbangkanlah untuk tetap hidup miskin. Terima kasih.